Bagaimana? Kita makan, makan, makanan Kemarin kan di jalanan itu juga banyak baju-baju anjing tuh harganya lebih murah deh kayaknya Lebih murah gak? Iya Yang waktu kita di mana tuh ya? Di Myeongdong, tapi versi yang di jalanan ini bukan yang di toko Oh iya betul sekali Hai, selamat malam Kita akan balik lagi ke Myeongdong, Mas Enggak Udang Gue tuh pengen beli sepatu olahraga buat diri gue Tapi takut gak udah over Ganteng kali Jadi mirip Igun, jadi mirip Igun mulu Boti, apa itu boti? Iya, udah gak berdarah lagi Mirip opak Korea katanya Hai kakak, hai Kakaren cucok deh penampilannya katanya Chayong Bisa kok? Bisa Urusanmu? Bisa tuh, kok bisa Eh mu jenan Ada Keisha, halo Anjong aseo, Iwan Gak tau tas dia di mana Tebak gue di mana katanya Di mana loh Anjong Part Rebit Siapa? Oh di apartemen Karen opas hidungnya bagus banget Suka banget deh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hidupnya mantap sekarang Terima kasih Mau kasih tunjuk temen-temen Nih tuh Fried chicken Ini merek apa? Ini tuh gak ada merek Ini kita belinya di pinggir jalan Papalina Kok Papalina? Papalinda Papalinda Cilindah dong Cilindah Tadi kayaknya gak ketemu Di situ Eh dodoe Cara ngomongnya Karen Enak sekali Ayamnya Indung lu sekarang Amin hidung gue Dari samping agak sama gak sih? Lu kayaknya tuh Terlalu ngefans sama gue Bukannya ada saus sambal ya? Mana? Itu sampai 6% Terengah Terengah Dia minumnya Coca-Cola Pake es batu Setiap malam Memang Puas kau ya? Bunda Dimana bunda? Aduh bunda Puas kau ya? Mana bunda? Dimana bunda ini? Aduh Mana bunda? Itu rasa apa? Ya ini katanya Bunda Porlo Mau ke Korea Dia mau Tarik sana Tarik sini katanya Ya bunda Ya bunda Betul bunda Itu yang BUN Oh lagi kerja dia Lagi kerja bun Tuh Gak ada signal Gak ada signal Di bus dia Bund Korea Korea menanti bunda Memang Korea menanti bunda Ada abi baru Di Korea Memang Kenapa sih Signalnya Signal gue Apa signal bunda Ini Signalnya Naknu 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 Ya korea Menanti bunda Memang Korea Menanti Bunda Nanti Aspalnya Kugulung Aspal Korea Kugulung Aspal Nyo Tunggu Aku ke Korea Ya udah Sabar Aku Tarik Semua Muka Aku Ya Biar Berubah Aku Apa kabar Kacamata Kacamata Hadis Hendrik Nibun Dia Selalu Yang disana Sama Bagaimana Koleksi Berkini Sudah Berapa Pulus Sekarang Koleksi Berkini Pokoknya Kalian Tunggu Aku Di Korea Minggir Dokternya Dokternya Langsung Kejejak Buat Muka Aku Secanti Umat Hidung Bola Mat Hidung Kelopak Mata Semua Habis Tunggu Berubah Muka Aku Banyak Beronong Beronong Aku Suka Disini Afgan Kajasan Kisisan Tunggu Kadir Aku Katakan Pada Gubernur Katakan Pada Gubernur Korea Bunda Korea Coba Ngomongnya Dulu Angyang Asyo Coba Angyang Yaudah Makan Apa Kau Makan Fried Chicken Ala Korea Macam Drama Korea Drama Korea Apa Itu Ayam Ayam Fried Berapa Lama Kau Disana Sampai Hari Rabu Udah Pulang 13 Hari 13 Oh Yaudah Apa Enggak Maksudnya Ada Perubahan Kalau Gual Lihat Muka Lebih Mudah Ya Ya Gak Sabar Kan Bunda Kesini Kan Bukan Lagi Gak Sabar Aku Bun Pokoknya Yang Nama Titik Dije Putus Kbuat Kabar Kat Dije Putus Nanti Kbuat Pokoknya Kelopak Mataku Atas Bawa Ini Tarik Isi Isi Dengan Lemak 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 Perut Lemak Apapun Yang penting Berlemak Muka Aku Emang Kapan Rencana Mau kesini Oh Dia mau kesini Orang Duit Udah Banyak Belum Tahu Nanti Kayaknya Ambilnya Dijaja Kalau Nggak Januari Februari Dikali Mau Buang Uang Di Korea Kerja Dulu Sayang Bunda Kor Mau Buang Uang Di Korea Pulang Pulang Jadi Lewat Maria Mercedes Iya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dia 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 Tadi di kereta Bunda Dia serius Dia mau ke Korea Karena dia Dia mau ketemu Sama Abinya Di Korea Abinya Untuk Menarik Muka-mukanya Bunda Korla Puas Lu Puas Angkat Angkat dong Live Bareng Yang He Lo tau apa Apa Berita 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 Gue komen Di postingan Lu Lebih viral Dari Berita Gue ada Di Amerika Fashion Show Emang Lo komentar Apa Emang lo komentar Apa Dia komen Apa Sikaren Dia Komentar Merusak Ciptaan Tuhan Terus Viral Jadinya Gara-gara Dia komen Kayak Begitu Kapan sih Buka perban Cepat Ini udah Buka perban Anda bernafas Dengan sempurna Bernafas Dengan sempurna Puji Tuhan Jadi Napas Ini tuh Sekarang Dia tuh Yang diperbani Tuh Di bagian sininya Nek Karena kan Tadinya bagian sininya Dia itu Ada Ada nose bridge Nah si nose bridge Itu kan dikikir Sama si dokter Terus Setelah dikikir Tapi kan kulitnya Dia itu Agak longgar kan Karena sisa An nose bridge Jadi sekarang Ditaro plaster Untuk To compress The skin Gitu loh Kalau dipencet Masih sakit tuh Sakit Itu kayak Itu Karen Kayak Kayak Idung gue waktu itu Pas mau pulang Dari burun Kan gue kayak Disuntikin apa Gitu Buat ngisi Iya Itu Kayak gitu Kamu ngeliat Mata aku berubah Gak sih? Lebih deket dong Emang gak apa-apa Ya cowok pake bulu mata Karen Loh ini gak bulu mata Anjing Sat Bukan Bulu matanya Ini bukan bulu matanya Mata gue berubah Tuh Karena gue Apa namanya Eye graph Fat graph Di kelopak Di bawah Makanya udah gak punya jendolan lagi Di bawah matanya Udah gak begini Terus karena lo ilang Ilang dong Bagus ya Harus sekali Lagi gak sih Ini kan lo pake filter Coba jangan pake filter Dua kali lagi Dua kali lagi Anjing Dua kali lagi Eh Selamat ya Ini gak pake filter Ini gak pake filter No filter Never Nih Tuh Soalnya lo bisa liat Muka gue bopeng-bopeng kan Maksudnya Luka-luka kan Gak ada filter Itu apa yang dibuang Bukan Kalau Kalau si care Kalau lo dulu Jadi dia itu ada treatment namanya Maxi glow Neva Jadi disuntikkan 2000 suntikan Ke muka lo Sampai ke leher Sakit gak Sampai situ Gak sakit Karena kita dipingsanin Kayak operasi besar Karena sebetulnya Prosedurnya sakit Gitu Jadi kita kayak di operasi Gede gitu loh Nek Masuk ke dalam kamar operasi Pemeriksaannya sama kayak operasi Enak Tapi sedasinya enak deh Gak sakit Gak muang Gak enek Bukan biustotal ya Tapi lo langsung ke easy Itu kan lo juga ada kantong mata ya Deh Iya Emang Nice kok Jadi maksudnya Untuk Maksud gue Maksudnya kan Ya gue kok udah 46 ya Neva Maksudnya harus pengen facelift Tapi belum berani Ngumpulin duit Juga sebenernya belum kendor-kendor banget juga Iya Ya udah si Maxi Glow ini aja dulu deh Nah si Karen juga Abis ini mau di Maxi Glow aja Jadi gak perlu facelift Bawa ayam deh Karen Kalo makan Bagi makan ayam Handphone-handphonenya ayam semua Ayam? Memang? Memang Eh terus gimana Syokamu Coba cerita dong Presente Oke Biar gue mulai dari semalam Kita baru saja ada fitting Gak usah pake bahasa Inggris gak ngerti followers Ya iyalah gimana mau ngerti orang follower lo semua Ini Hater Bahasa Indonesia aja udah Gimana Jadi kemarin Aku harus cari Kata-kata yang Sempurna apa sih? Perf Iya sempurna Perf Jadi kemarin gue fitting Gue fitting Gue fitting Dapet 10 model Dan 10 model gue cakep-cakep banget Jadi abis gue fitting Semua difotoin satu-satu Dari New York Fashion Week Terus udah gitu bajunya dibawa sama mereka Jadi Pas gidenya gue udah gak bawa baju lagi Terus? Dia yang udah fittingin Dia tacap-tacap baju gue gitu Jadi gue tinggal bawa Gue tinggal bawa perhiasan doang Say kalau kayak makeup-makeup gitu Kamu yang atur atau dari mereka? Kalau makeup Makeupnya dari New York Fashion Week semuanya Tapi aku kasih ini Aku kasih guidance Karena Karena aku I pay extra for the models Jadi model aku gak sharing with everyone Oh gitu Hebat banget Berarti kamu beda sendiri nih? Iya Oh hebat banget Karena kamu tuh keluarnya Koleksinya terakhir ya? Enggak aku keluar yang keempat Oh jadinya minta keempat Bukan minta keempat Emang diurutin keempat Lah waktu di Indonesia lagi press conference Kamu bilang terakhir Diurutin keempat Terakhir Ayumi besok Oh jadi baru besok nih Jurnya tanggal 13 13 Ya pas kita terbang pulang Pas kita terbang pulang Jurnya jam tanggal 13 Jam 11 pagi Jadi itu berarti It's 11 at night ya Oh gitu 11 pagi New York Berarti Apa? 11 malam di kita Iya gitu berarti Abis itu Abis itu Selesai Blah 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 Ketemu media Apa segala macem Terus udah gitu Sorenya ada acara di Times Square Terus? Udah Oh di Times Square tuh Kalian show juga di tengah Enggak Tapi ada desainer Ada desainer lagi Ada Ada Kayaknya ada Ada The Massive Terus ada Bubah Bubah fashion show Itu Jember Oh wow Congratulations Hebat-hebat deh kalian Membawa hargan Ada The Massive The Massive Nek Masa Ya gitu Dia show In the middle of Times Square Hebat 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 banget Terus 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 Siapa aja undangannya Neva yang dateng Udah full Udah full house sih Udah full house Iya Congratulations Kita di Indonesia bisa nonton gimana nih Boleh info gak sih Bentar deh ini ya Gue gak tau juga Tau gak sih Semalem ya Gue tidur kan jam 11 kan Gue udah sengaja tuh Gue gak mau tidur-tidur cepet kan Gue mau tidur jam 11 Gue pikir Gue udah bangun pagi Dengan segernya Karen Lo tau gue bangun jam berapa Jam 3 pagi dong Terus Gue tidur udah lama banget Udah Udah tidur udah lama banget Pas gue melek Lah kok Masih jam segini Terus apa yang lo lakukan tuh Kalo gue boleh tau Lo keluar pasti Gue telponin aja semua orang Kok-kok-koknya kayaknya curiga Hah-hah-hahnya mencurigakan deh Tapi Gue hari ini gue mau ke Central Park Mau kayak olahraga-olahraga gitu Oh gitu Seru banget Ke Central Park olahraga seru banget Nek Lo jam berapa mau olahraga? Kayaknya besok deh Pagi-pagi Udah setengah 10 Gue mau ke Soho aja Hari ini udah whole day Oh sekarang jam berapa sih? New York? 10 pagi Disitu sama siapa? Ada Adi Kak Adi Oh sama Kak Adi Lu jangan makeup dulu Karen Biar muka lo bagus secara sempurna Jangan kena makeup dulu Gue gak ada makeup Enggak, nanti pulang Shooting gak usah makeup-makeup dulu Ya gue shooting baru Senin Masih diterima lo di program lo Ayo Terus bunda Lihat hidung lo Mengirim memang? Bunda korla Dia bilang katanya dia mau kesini Dia bilang kenapa kok ngeliat anak bunda Kok muda banget Katanya gitu Dia udah gak kabar katanya Pengen ditarik mukanya Dia udah mau buang-buang uang disini Katanya gitu Ah gak salah duit dia banyak Memang duit dia banyak Karena duit dia udah banyak itu Dia udah mengubah semuanya katanya Mau ngambil kulit dari punggung Dari pantat Dari kaki pun dia lakukan katanya Apa tadi namanya? Apa tadi namanya? Apa? Eneva Di Korea ini apa yang kita harus lakukan? Tinggal tiga hari ini Oh udah ke cafe ini belum? Ke coffee shop yang kayak bangunan runtuh Coffee shop kayak bangunan runtuh Namanya apa? Boleh tau gak sih? Ada yang tau gak tuh? Om Jackie Om Jackie Timortius Siapa maksud lu gue? Bukan ada om Jackie disini Oh gue pikir lu Gue yang lu panggil Jackie Timortius Ada om Jackie Ini kalau udah nenek-nenek Ini ya sensi ya Siapa? Ini ada orang ya Gini Mukanya Karen geradakan Aslinya jangan filter dong Nah lu ngapain jadi followernya Karen Delano Halo Lu ngapain ada disini wak? Gapapa Pada julid deh ke gue Katanya Ini gara-gara lu sih bilang Merusak ciptaan Tuhan Semuanya udah deh pada julid Sampai ke media-media Semua pada nelfonin gue Kenapa? Terus gitu Followersnya lu pada bilang gini Ini kan Karen Delano maunya ngikutin Ivan Gunawan Pengen dimirip-miripin Katanya gitu Lu balut Bilang aja emang iya gitu Enggak gue gak jawabin Diam aja Lu diem aja Gue diem aja gue Silence is gold Ember Muka-muka elu Duit-duit elu Ya kan nih Iya Sini-sini coba gue bilang Gue juga Kalau live tiktok gitu kan Mirip Igun Mirip Karen Mirip Roy Kiyosi Gue bilang Oh iya namanya adik-adik Orang-orang sukses Dibilang mirip sama orang-orang sukses Gak masalah Bener gak? Kenapa pusing? Gitu kan? Muka-muka kita Kita yang pengen keliatan muda Ya kan? Iya Kenapa pusing sih? Gak masalah kok Dibilang mirip Bener gak? Kecuali kalau Gue bilang Gue bilang gini Kecuali kalau Temen-temen bilang Saya miripnya Mirip sama Anjing Gitu Saya tersinggung Mungkin Nama kucing Gitu Mungkin saya Akan tersinggung Ih saya capek-capek perawatan Masa kayak Anjing Masa kayak anjing ya say Tapi kalau dibilang mirip Sama temen-amak Yang gue pikir Adik-adik Adik-adik Cakep-cakep Uangnya banyak Kece-kece Ya kita mau Gak masalah Gak masalah Apalagi gue dibilang Karena dia lalu Mirip Ivan Gunawan Aku senang sekali Masalah Bener gak, Nek? Gomong dong Disana Halo Gue lagi Gue lagi bacain komen Lu lucu-lucu Gue ngeliat lu makan Gue lapar deh Ada dulu Bisa pesen makan di kamar Gimana gak sih, Nek? Gimana gak sih, Nek? Kadi Kadi Suranta Halo Manjang Terangkanlah Miss New York City Banyak Ini hotelnya bagus Hotel apa nih, Neva? Ini bagus loh hotelnya Ih, kayak raya loh dia Ih, gila loh Sweet loh Bo, lu semalam berapa tuh hotel lo? Itu apa tuh, Riz Carlton ya? Dia suka ngebacain harta orang Emang udah kebaca anjingan, gue tau Ada banyak loh Ruangannya banyak sih Gila, bagus loh ruangannya Ivan Gunung Coba liat dikit, liat lagi, liat dikit Tadi ruang tamunya kayak apa? Kayak tempatnya Sarah Jessica Parker deh Tuh Ada uang bing kloset, lu ada uang bing kloset ya, Re Ini ngeri Aduh ngeri Udah baru sweet nih Kalau kamar kayak begini di New York baru lu punya duit Wow Yang pernah nginep di New York tau Kamar segede Gede banget Kotak sepatu aja udah mahal Apalagi yang segede begini 60 meter square Ini tempat aku gambar Kerja memang Kerja memang Kerja pulang langsung Jakarta Fashion Week Berapa semalam itu, Nek? Ivan Berapa semalam itu? Udah deh ah, lu nanya juga gak ganti duit gue Mau ngapain lu, Nek? Gak tau aja, gue pengetahuan Coba liat pemandangannya Oh, gue tau nih hotel ini Oh, gue tau hotel ini gila Kayak raya sekali Ini di Fifth Avenue Di Fifth Avenue Lu gak usah ngomong Fifth Avenue Sombong lu, gila Inti Lu gak mau kasih tau harganya Lu bilang Fifth Avenue Bagus tuh Yaudah lu gak usah puting Lu tinggal telepon ke resepsionis Bila Saya mau pesen makanan Iya, ini mau Ini mau Kok mukanya Ivan Gunawan Kalau bangun tidur Kayak operasian sih? Ya, emang operasi semua Di Turki Giling Cuman Waktu gue operasi di Turki Gue sukses Kalau lu kan ambles Soalnya operasinya sesuai dengan nama programnya Pagi-pagi ambles Setuju gak? Gimana? Gimana? Aduh Gila kamarnya Ivan Gunawan Ini cara nelponnya, Nek? Pencetnya line satu kali ya? Masukin Baca dong Belum bisa ngaca Inggris gak sih? Masukin coin dulu Coin dulu Masukin Eh, bunyi Padahal dia berangkat Untuk Internasional Gue gak bisa pake telepon Lu kamar hotel Kemewahan sih Aduh Gak bisa ketawa gede-gede nih Halo, good morning Is it available to send me a breakfast to my room? Ih, bagus I'm gonna have an omelette with cheese and Omelette with cheese And fruit, fruit, fruit Fruits Lepas Tentu Ah, ada lo makan Gue mau bubur Orang Gue mau bubur Ciri Bondong, Nek Vas Lo mau apa? Bubur Ciri Bondong Eh, gue mau bubur Ciri Bondong Oh, we want orange juice Two oranges Fruit 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 Croissant Fruit Fruit Wattermelon Sapaiya and it's the benedict good or not oh very good and then uh earl grey tea please uh large okay okay yeah you have a sausage you have a sausage okay can I have it also to ada om jeky om jeky ayah okay up the wedding thank you bye kok udah jarang ya ketemu om jeky om jeky 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 kalau nggak pesan buah sih bok udah 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 sekalian kata dia oh gitu terus hari ini kalian berencana beraktifitas jam berapa hari ini hari ini mau ke Soho eh dia mau ke Soho loh gila deh belanja apa sih di Soho eh jangan lupa ke Noho sebelahnya ya ada toko sepatu keren banget di Noho oh ini stickers ya aku nggak mau belanja-belanja ah tai lu pulang-pulang juga nanti gua liat pakai sepatu baru mana aja ke Noho oh jangan lupa ke Noho ada tempat emao Hiii atau ada tempat lunch yang diner ke lunch diner yang keren ga ada meat packing di strik ya kamu kesana makan di rooftopnya apa namanya udah engga udah ga 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 silahkas historiasi noo lu nggak tau gua kemarin disitu lo mau nyari tempat diner pengennya sih yang suasananya bagus, keren gitu kan orang yang datang cakep-cakep gitu dong dimana lo bisa dress up ngeliat orang cakep, solaria nek goblok lo solaria goblok-gobblok solaria nih nih gue whatsapp ya, nama tempatnya dimana ya di meatpacking district diseberangnya Hermes yang bawahnya ini ya bawahnya enak makanannya bener-bener apa namanya ini deh harus reserve deh karena itu kayaknya gak bisa kok gak reserve bisa kalau siang kalau malam gak bisa kalau siang you just go walk in but at night close the door no close the door you have just called the reception and make a reservation gak ngerti harus online online ini online reservation gak bisa aku pernah sama Atung kesitu go show one time gak bisa siang apa malam? lupa kalau malam gak bisa siang yang bisa siang you walk in aja ini atau gini? gini enggak nyala nah Tigun kalau kayak gitu cakep ya tuh 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 kayak tadi yang tadi laki gitu eh bibir lo baru diapain lagi sih? neva bagus tuh atasnya? enggak enggak sebelum dia berangkat kesana dia baru ditambahin kayaknya lebih gini nih mana? lebih gitu emangnya bagus tuh mukanya tuh lebih gini nih bagus ya ini gue gak pake filter loh guys gak mungkin ini gak pake filter zero sok deh sok sempurna lu ini zero filter zero filter kalau bangun tidur sok ganteng gitu gemes gue tuh gak kayak umur 40 lebih ya enggak lu kayak umur 70 banyak banget sekarang gak kelar-kelar lu makan gak kelar-kelar soalnya ya gue tuh operasi di Korea tuh beda banget sama di turki-turki tuh gue gak bisa nafas gak bisa ngerasain gue bisa makan disini enak sekali gue suka gue bisa makan semuanya yang gue mau dan gue bisa merasakan gue bisa mencoba udah itu udah minum itu jusnya Udin oh enggak kalau disini apa? jus pumpkin pumpkin kalau disini pumpkin bukan anas nomor teleponnya Cilinda ada yang minta sekarang Cilinda Cilinda famous ya ember kalau bisa bilang Cilinda famous karena semua Cilinda Cilinda, 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 Cilinda gitu ya ember lo Maxi Glow ya nanti ya Jakarta ya uncut, uncut, uncut gitu pasti lo seneng deh mukanya kenceng gitu tapi tapi kayak gue dulu lo harus siapin waktu nih mukanya gini tiga hari ya Ren ya tiga hari gitu tuh Neva ya enggak apa-apa kalau Pak lagi jalan-jalan di sana kan oke iya eh bisa bisa di di Jakarta bisa di pick di pick kamu bisa kerjain yang Tuh Jackie Jackie Timotius sempurnanya Om Jackie Om Jackie Om Jackie yang sempurna cuma igun ya masih inget aku enggak ya Om Jackie ini baik banget loh Neng Om Jackie kan bilang sempurnanya igun ya jadi yang sempurna cuma igun Om Jackie ini anak-anak kan men Om Jackie itu waktu jaman gue dulu dandan perempuan gue suka dipinyamin konde karena gue dulu suka nari jaipong masa? iya makasih bo dulu kan di gongsyo gue pernah nari jaipong oh gue pernah nari jaipong di gongsyo pakai melati segala macam melatihnya kebanyakan terus gue mabok bego deh gue inget lu keluarga bintang ikutan gak sih Neva di antv itu jadi ikut dong kan sama lu host kan iya nah disitu kan kita jadi akrab sama Om Jackie kan iya Om Jackie aduh deh terus udah gitu yang yang dimana suara div kayak bindeng ya nek ya gak usah pakai nek emang bindeng bilang aja kalau suaranya ngondek nah udah lempang-lempang aja gak usah pakai kiasan-kiasan dia cuma dari dulu udah begitu say sebelum lo lahir dia udah begitu aduh mana makanan pagi lo gak naik-naik peres deh kayaknya gak di bintang 5 deh banyak banget sih pas bendeng pewong di barata centong ih jaman dulu jaman dulu gak semua artis pernah show wayang barata di RCTI loh itu gue dimana tuh waktu si igun show gitu gue di Amerika ya Amerika gue sekolah di Amerika lo di RCTI di Anteve kata Dave gitu iya jadi gue gak pernah makanya pas lo pulang dari Amerika harga lo murah harga gue udah naik karena elu karena elu terlambat 10 tahun bodoh bener kalau elu ada di Indonesia kita sama sama gimana samanya sama dia kalau orang kalau orang ngajarin nego nego harga dengerin jadi orang yaudah sekarang deh kalau gitu lo ajarin gue dong nego harga buat harga gue neva gimana tuh boleh dong tapi gue dulu inget loh waktu Dave beberapa tahun yang lalu waktu gue belum jadi apa-apa Dave udah di kontrak eksklusif sama Anteve dia langsung beli Rolex tahun berapa bener kamu ingat itu? tentu mobil lo masih Avanza masih Sony gue gak pernah no mobil gue Taruna gue kredit 5 tahun jangan sedih terus begitu karena uang gue kurang jendelanya juga diputer gak metik apa Taruna yang mana ada mobil Taruna gue nyicir tapi on that time lo udah pake Rolex yang putih silver ih gong banget tapi liat dong sekarang Rolex lo udah banyak sekali lebih dari gue malah ih gue gak bisa kalau pake Rolex yang polos harus ada diamondnya itu semua karena kerja keras sayang ya kan kerja keras sayangnya gimana? kerja keras sayang itu tahun berapa ya Dave yang lo dikontrak itu? Dave itu cucok banget loh itu itu 2000 berapa ya Neva? 2000 berapa sih? itu lu yang butik lu di Radio Dalem deh Neva itu ih 2005 berarti iya itu butik lu di Radio Dalem 2007 iya abis itu abis itu lu redup nah gue eksklusif tuh di Indosiar gue ngesep banget Madam lu redup tuh Dave tahun berapa itu? 2009 gue naik-naiknya tuh Madam 2009 pokoknya gak ada kontrak karena gue di rumah pertama kali itu 2009 memang stripping memang 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 nah ya itu itu yaudah deh itu gue lagi di New York itu 2000-2009 lu lagi pecah telur tuh gue lagi di sana yang lu dateng ke New York nyamperin gue kan 2008 nah iya udah udah benar berarti kan butiknya Ivan 2005 2005 gue ingat karena gue bikin butik 2005 itu Rosa married 2005 bikin baju 40 juta gue kontrak rumah setahun 15 juta gue kontrak 2 tahun di dalam di Gang Yado iya waktu itu gue lagi waktu itu gue mulai merangkak gue MC of Air buat Idol di Balai Sardini bener hari ini kami akan membawa itu lu kurus sekali loh lihat ya dulu waktu jaman gue Off Air Idol ya kan present tuh kita panggilkan juri kita Titi DJ siapa gitu kan Indra Savera lu tuh Off Airnya gue Off Airnya sekarang gue duduk di meja juri cantik makanya lu anak-anak sekarang gak tau proses kita terus jaman dulu ya gak ada nih sosial media begini-gini gak ada gak ada lu posting-posting viral segala macem gak ada dulu artis viral gak ada namanya dulu artis fenomenal artis fenomenal memang fenomenal dulu lu kalau misalnya kayak bintang tamu bintang tamu acara-acara talk show itu lu bener-bener harus terkenal memang gue inget banget dulu jadi bintang tamu Mas Tukul aja tuh lu kalau bukan seseorang lu gak mungkin ada di bintang tamu Mas Tukul memang kalau sekarang ya kalau sekarang lu FIP dikit juga masuk TV iya emang tapi gue udah FIP berapa kali kok gue belum masuk TV lagi Fan ya itu mungkin takdir ya biar gak terlalu serius ya temen-temen ya iya jaman dulu tuh bener-bener loh jaman dulu tuh cuma ada infotainment kabar-kabari belum silet kabar-kabari yang di Indosiar tuh apa ya dulu ya kiss kiss lu kan kiss iya sekarang kiss masih ada gak sih Neva masih hot kiss masih oh hot kiss sekarang judulnya Nek kabar panas hot kiss lu tuh tahun ini umur berapa sih Neva MPTG sama MPTG Eli MPTG tapi muka GB 3 Eli kan 3 Eli 3 Eli si Karen segera gak bisa ketawa karena hidungnya gak bisa gini nih ya hidungnya palsu gimana bisa dimain-mainin Hedi Pelsi Baby Pelsi Semoga Karen semoga ini ini yang terakhir ya Karen amin 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 doain ya lu mah udah udah gak usah rekonstruksi ulang apa-apa kan hidung mah udah bagus banget udah yang paling oke udah paling tinggi udah paling sombong hidung ini Turki memang berhasil di lu cocok iya udah gak mungkin diganti-ganti lagi gue tanggal gue tanggal 26 kan gue ke Turki anak gue lomba terus gue kayaknya gue anak gue lomba tanggal 29 kelar kayaknya gue mau mampir ke burun deh gue mau dia suruh liat hidung gue tanggal berapa? 29 mau ngecek aja kan lu gak gak berencana untuk melakukan apa-apa kan gak mungkin igun udah udah nyampe pesawat ke negara itu cuma mau ngobrol sama yang namanya burun potong kuping gue dia ke Bangkok aja orang cuma konsultasi pulang-pulang juga udah yang baru itu juga PPI gak mungkin ya pasti diperbaiki sama dia oh iya bener tuh Queen Queen ke 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 si Karen tahun depan pengen itu tuh facelift jadi emang gak ada kelar-kelarnya beb lu kalau berkomentar suka bikin netizen pada akhirnya memviralkan berita kita lu mah kadang-kadang suka kayaknya suka kontra padahal lu lu tuh adalah orang yang nujuk-nujukin gue lu jalan-jalan sendiri iya lu jalan lu jalan sendiri lu ke dokter song lu dapet sendiri hahaha tapi lu harus mengakui kalau pekerjaannya bener bagus gak sih bagus dokter song bagus dia di mukanya si Karen cocok kan iya tuh bagus kobo kak Andi enggak lu ini kayak ini ah 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 boleh di lu katanya di hotel bintang 5 di sweep kok banyak di lalerin si Neva tapi dia tuh lama di New York dia bisa loh di hotel itu hebat luar biasa iya loh ih bok bok mau gue udah gak mau ngikutin gue udah gak mau ngikutin gaya hidup lu di RBMB seminggu seminggu hidup gue gak mau udah gue ada komitmen sama hidup gue gue bilang Tuhan halo engkau mengizinkan aku keluar dari Indonesia kamu harus menyiapkan semuanya emang lu pengalaman di RBMB gak betah gak betah gue di RBMB udah kasih gak pernah ganti spraynya di RBMB yang gue kasih ke lu bagus enak aja lu iya bagus tetep aja gimana sih masuk rumah orang lu emang lu dikasih RBMB yang ada hostnya tinggal disitu juga nek enggak enggak lu kan lu beruntung kalau hostnya ternyata cakep kita bisa menjalin tali silaturahmi kan lumayan neva enggak tapi gue gak bisa ini kak gue tuh gak bisa kalau apa eee spraynya di ganti tiap hari handuk gak disiapin iya lu sama kayak yogi gak betahan gue gak bisa begitu gue gak bisa tuh RBMB mana gue kemarin di Paris gue bawa koper sembilan dong lu imagine kan koper gue sembilan terus udah gitu nih dengerin gue udah bilang sama anak-anak buah gue gue harus early check in ya karena koper gue sembilan terus udah gitu dia mereka bilang iya 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 terus gue nyampe di ini gue nyampe di apartment itu gak bisa check in gue bisa check ini jam 4 sore lu bingung gak gue naro koper-koper gue kemana itu terus akhirnya terus akannya gimana ya gue sebok gok aja 100 euro itu yang jaga gila 100 euro gue bilang gue gak tau gue bilang lu pikirin ini 100 euro lu pikirin dimana lu ngasih gue gue headdick headdick memang maksudnya gini ini gue kasih 100 euro lu pikirin ya lu pikirin lu tercet iya lu tercet lu tercet pokoknya gue gak mau gue bilang gue gak bisa hidup complicated gue bilang udah akhirnya udah 100 euro pun melayang barang-barang langsung dititiplah di concierge itu terus udah gitu itu udah dramanya gak cukup sampai disitu jadi awalnya gue itu booking Airbnb itu pake under my name itu hanya 4-3 hari 3 malam udah 3 malam udah selesai dong diperpanjang sama anak butik pake nama salah satu anak butik dan kita sempat disuruh keluar dari apartemen itu kuncinya gak bisa kebuka karena ya please come in bongshuu ini New York bongshuu terus 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 di 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 sana oke aku tinggalkan di rumah ya jadi aku ingin saya buka ya ya tolong oke adakah kamu ada sambal ABC di sana? tentu saja dia ada adi, sambal kita mana adi? oh terima kasih adakah kamu ada sambal ABC Indonesian Indonesia ma ini kasih tip-sipnya berapa sih mak kalo gini ma Dua peli, dua peli Dua peli Ya adanya Seratus ellie Lima peli, lima peli Paling gede Dua peli cukup sih Masih kasih Tiffany Lima peli Bener Lima peli, dua peli Dua peli Dua peli cukup Oke, terima kasih Memang balik Kamarnya Suplit gitu, gak kasih Tiffany Kasih Nah itu dia mau kasih Orang dia bilang dia gak punya dua peli Dia mau kasih seratus Makanya kalau gue bilang lima peli Terima kasih Saya suka rambutmu Terima kasih Dibuji Iya, terima kasih Oke, terima kasih Udah ternyata ada disitunya Di bonnya 8% Udah diambil Sekarang itu udah langsung Sudirman Ini bagus dong Ada matahari Eh, lo tau dong Gue seneng banget deh Gue kemarin ke Versailles kan Di Paris Ternyata Raja itu Dia itu Dia itu punya logo King of the sun Jadi gue punya logo baru Apa logo-nya? Iya, tapi kan gue gak tau Adi Kata si Adi Emang logonya dari dulu itu Tuh Raja katanya gitu Mana gue tau Eh, sorry ya klarifikasi Lima peli itu 50 dolar Berarti 600-700 ribu 750 ribu 750 ribu Lu mau omelette atau mau benedic? Gue omelette aja Kadi Adi gak mau muncul di kamera Pasti belum make up Kakak-kakakku Yaudah ya Gue mau makan Gak enak kalau live Yaudah Selamat menikmati Bye Bye Adi Salam rindu Adi Aduh Ayam semua lengket Gak udah ya guys Kita udah hang dulu Mau mandi Mau beres-beres Mau semuanya Ya Ada gunanya kasih gue layak sama lo Apa? Ada gunanya kasih gue layak sama lo tuh Gila loh Tadi katanya ada bunda kor lah disini Mana sih Udah gak ada ya Yaudah lah Aku mau istirahat nih Terima kasih semuanya ya Udah ya Mana gue minta tips Gue jadi presenter di acara live lo Lima peli Lima peli daily Presenter Dikanci 50 lira Dikanci 50 lira Soalnya besok pagi tuh udah harus bangun pagi Aku harus kembali ke rumah sakit Oke guys Sengah 9 harus disana gue Kalo gitu gue bangun duluan Gue kesana Lo udah pada tidur aja Gak apa-apa Semua orang pada DM-DM Nanya itunya Bu Cirinda Besok lo ketemu Cirinda kan Bilang sama Cirinda Bye everyone Terima kasih ya Semuanya Bye Bye